Intro Hai, welcome to 3 Minutes Political News edisi 8 November 2019 Berita pertama tentang Kongres Partai Nasdem yang akan dilaksanakan di Jakarta tanggal 8-11 November 2019 Partai Nasdem banyak mendapatkan perhatian publik bukan saja karena kemenangannya di tahun 2019 Dengan sebelumnya hanya berjumlah 6,7% di tahun 2014 Dan kemudian suaranya meningkat drastis menjadi 10,28% Dan menempatkan Partai Nasdem ke dalam 5 besar partai politik di Indonesia Yang menarik berikutnya juga strategi dan manuver dari Ketua Umum Surya Paloh Yang bertemu dengan beberapa elit politik di negeri ini Nah, tentang Kongres, tampaknya Surya Paloh kembali akan terpilih sebagai Ketua Partai Nasdem Karena hingga saat ini belum terdapat calon-calon lain sebagai pesaing beliau Berita kedua tentang diadukannya Novel Baswedan oleh kader PDIP bernama Devi Tanjung Kasus Novel Baswedan merupakan pekerjaan rumah yang tidak selesai di dalam periode pertama Presiden Jokowi Dan di periode kedua ini Presiden Jokowi menugaskan khusus kepada Kapolri baru Untuk bisa menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan Yang menarik kemudian Dewi Tanjung kemudian menuduh Novel Baswedan Melakukan rekayasa terhadap kasus penyiraman air keras terhadap dirinya Kapit Humas, Polda Metro Jaya, Argo Yuwono menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan ini Nah bagaimana kelanjutan episodenya kita tunggu bersama Karena dari update pagi ini tim dari Novel Baswedan juga akan melakukan gugatan balik Melaporkan kembali Devi Tanjung untuk kasus pencemaran nama baik Nah apa episode selanjutnya kita tunggu tapi harapan kita tentu saja kasus Novel Baswedan akan diselesaikan Dengan cara terang benderang jelas sehingga publik tidak mempunyai spekulasi dan kecurigaan Berita ketiga berkaitan dengan perlunya penguatan pengawasan dana desa Hal ini tentu saja merupakan kelanjutan dari kasus desa hantu, desa siluman, desa fiktif Yang menerima bantuan hingga 1 miliar rupiah Tanpa penduduk sama sekali di desa tersebut Nah perlunya pengawasan dana desa ini menjadi penting karena jumlah dana yang digelontorkan sangat besar Di awal alokasi dana desa jumlahnya tahun 2015 hanya sekitar 20,8 triliun rupiah Sedangkan di tahun 2019 meningkat drastis menjadi 69,8 triliun rupiah Di tahun depan bahkan meningkat menjadi 72 triliun rupiah Yang disebarkan dialokasikan ke 74.900 desa di seluruh Indonesia Pihak KPK maupun ICW menemukan masih ada beberapa celah Yang membuat kemungkinan korupsi dan kolusi bisa terjadi Misalnya dalam hal pencatatan, kemudian dalam verifikasi di lapangan Dalam hal laporan pertanggung jawaban Yang sejauh ini laporan tersebut sifatnya masih formal dan administratif saja Demikian tiga berita hari ini Selamat bekerja, tetap semangat dan sampai bertemu besok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!